Dari banyak literasi, Dayak disebut pernah hidup dengan tradisi maritim dan bahari. Bisa dilihat dari nama orang-orang Dayak yang memiliki arti berhubungan dengan sungai atau perairan. Hingga akhirnya, mereka perlahan tersingkir dari hilir naik ke hulu. Sering masuknya bangsa Melayu yang memiliki peradaban berbeda. Di lain pihak, mereka menolak menganut kepercayaan yang dipegang oleh kerajaan dan kesultanan Melayu. Keteguhan inilah membuat mereka perlahan melipir ke ketinggian. Mulailah bangsa Melayu atau pihak kesultanan menyebut mereka Dayak, artinya orang di atas. Ini sama dengan penyebutan Toraya atau Toraja di Sulsel, Toriyaya atau Toriyaja, artinya orang-orang yang ada di atas. Menjelaskan tempat bermukim mereka. Bima Satriaputra dalam bukunya Dayak Mahardeka, Sejarah Masyarakat Tanpa Negara di Pedalaman Kalimantan, mengartikan Dayak adalah orang-orang yang liar. Kolonial Belanda yang masuk belakangan, melanjutkan kebiasaan menyebut Dayak untuk mengidentifikasi mereka yang di pedalaman, dianggap tak beradab dan non-Melayu Islam. Tahun 1980, 35 tahun setelah negara Indonesia terbentuk, orang Dayak masih kuku menolak untuk memeluk satu dari lima agama yang diakui pemerintah. Hingga terpaksa negara mengkategorikan kepercayaan mereka ke dalam agama Hindu, lebih tepatnya Hindu keharingan. Padahal keharingan dan Hindu adalah dua kepercayaan yang berbeda, tapi untuk kepentingan administrasi negara dan kependudukan, ya sudah lah ya, dikategorikan saja Hindu. Hingga sekarang penganut keharingan masih berjuang untuk mendapat pengakuan, sebagai kepercayaan tersendiri terpisah dari Hindu. Dikategorikan sebagai Hindu bukan karena ada kesamaan, tapi karena Hindu menjadi agama terlama di Kalimantan. Sebelum Kesultanan Kutai menganut Islam. Lalu di masa pendudukan Jepang, keharingan diusulkan sebagai nama dalam menyebut kepercayaan orang Dayak, yang lambat laun memiliki kitab bernama Panaturan, dan tempat ibadahnya disebut Balai Basarah. Inti dari kepercayaan ini adalah kerukunan hidup antar manusia, menghormati arwah leluhur, serta manusia dan kosmos, atau alam semesta yang berhubungan erat alias tidak bisa dipisahkan. Maka perubahan kosmos adalah tanda dari ketidakseimbangan, disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Untuk menetralkannya, diputuhkanlah ritual-ritual, dan ritual tertinggi dalam keharingan adalah tiwah. Ritual mengantar arwah ke tempat asalnya bernama Lewutatau, untuk kembali bersama Ranging, dewa tertinggi dalam kepercayaan keharingan. Seperti Toraja, Dayak juga sangat menghargai kematian. Dan menjalani kehidupan sebaik-baiknya, seperti arti keharingan sendiri, yakni kehidupan. Karena manusia tidak bisa melepaskan dari hubungan kental dengan alam semesta, maka orang Dayak percaya, bahwa menjaga alam adalah menjaga kehidupan. Meski perlu ditekankan sekali lagi, Dayak adalah penyebutan dari penguasa untuk mengkategorikan mereka di pedalaman. Sedangkan jumlah mereka sangat banyak, dan memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Hukum adat saja beda di tiap komunitas. Antropolog J.U. Lontaan dalam bukunya Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat, menyebutkan setidaknya Dayak terdiri dari 6 suku besar, dan 405 sub kecil yang menyebar di seluruh Kalimantan. Di beberapa sumber menyebutkan, ada 7 rumpun atau suku besar. Oke, kita ambil yang terbanyak saja. 7 suku besar ini dikategorikan sesuai tempat berdiamnya mereka. Pertama adalah Dayak Ngaju yang paling kental menjalankan keharingan. Banyak berdiam di daerah aliran Sungai Kapuas, Kahayan, Rungan, Mahuning, Barito, dan Katingan. Atau di Kalimantan Tengah, Selatan, dan Kalimantan Barat, bagian Selatan. Lalu Dayak Apokayan yang datang dari hulu Sungai Kayan, dataran tinggi Usun Apau, Baram, Sarawak. Lalu menyebar di daerah Kalimantan Timur, Utara, Barat, bagian Utara, dan Sarawak, Malaysia. Dayak Iban yang juga disebut Dayak Laut, rumpun yang berada di daerah utara Pulau Kalimantan, menyebar ke daerah Kalimantan Barat bagian Utara, Sabah, Brunei, dan sebagian besar di Sarawak. Dayak Kelemanthan atau Dayak Derat mendiami daerah barat Pulau Kalimantan, tersebar di hulu-hulu sungai yang ada di Kalimantan Barat dan Sarawak. Kemudian Dayak Murut, yang berasal dari daerah utara dataran tinggi Kalimantan, tersebar di daerah Kalimantan Timur, Utara, Sabah, Sarawak, dan Brunei. Dayak Punan yang mendiami daerah Kalimantan Timur, Utara, Kalimantan Tengah, Barat, dan Malaysia. Dan yang terakhir adalah Rumpun Otbanum atau Rumpun Barito, salah satu rumpun Dayak yang meliputi seluruh suku Dayak di Kalimantan Tengah, Selatan, Kalimantan Timur bagian Selatan, dan Kalimantan Barat bagian Tenggara. Jadi, hampir seluruh Borneo dihuni oleh orang-orang Dayak, bahkan hingga Malaysia juga. Titik-titik penyebaran ini menjadi bukti, bahwa bukan sekedar penghuni lama, mereka juga ada di mana-mana, dari hulu ke hilir. Bahkan penghuni baru sebagian adalah hasil dari pencampuran kawin-mawin dengan orang-orang Dayak. Maka wajar saja, ketika mereka dikabarkan merasa dilecehkan dengan penetapan nama Nusantara untuk ibu kota negara yang akan pindah ke Kaltim. Mereka merasa persamaan ini mengindahkan kebudayaan penghuni tuanya, Dayak, yang tumbuh dan berkembang di Kalimantan. Untuk kebiasaan, orang Dayak punya banyak tradisi unik. Memanjangkan kuping bagi perempuannya, terutama di Kaltim, dipercaya sebagai simbol kecantikan. Biasanya menggunakan logam sebagai pemberat di ujung daun telinga. Tapi perempuan hanya boleh panjang sebatas dada, dan untuk laki-laki, tidak boleh dibawa bahu. Dan Tato, seni lukis tubuh yang sudah ada sejak dulu, juga jadi kebiasaan orang Dayak. Tato dianggap sebagai simbol kekuatan, perjalanan kehidupan, dan spiritualitas. Laki dan perempuan memiliki Tato dengan gambar dan goresan, yang memiliki maknanya masing-masing. Gambar bunga terong untuk laki-laki, adalah tanda kedewasaan. Dan tanda memasuki tahap kedewasaan untuk perempuan, adalah Tato Teda Kasa di kakinya atau di tangannya. Pewarnaan dan tekniknya, semuanya menggunakan bahan alami. Orang Dayak dikenal sangat pemberani. Tahun 1944 hingga 1945, adalah tahun berlangsungnya Perang Dayak Desa, antara orang-orang Dayak di sebagian besar wilayah Kalbar, dengan Kekaisaran Jepang. Dipicu oleh tindakan Jepang, yang sangat sewenang-wenang di kalah itu. Di masa kolonial Belanda, pecah juga, pertempuran bernama Perang Majang Desa, di mana banyak benten Belanda, jadi sasaran penyerangan orang Dayak. Dalam perang, orang Dayak lihai dalam pertempuran jarak dekat maupun jauh. Mandau terbang adalah simbolnya. Mandau adalah sejenis parang dengan ukiran khas Dayak, berbilah tajam dan bersarung bilah dari kayu, dilapisi tanduk rusah bernama kumpang. Ketajamannya bisa langsung memenggal kepala lawan dari jarak dekat, tapi juga bisa menumbangkan musuh dari jarak jauh, karena dipercaya berisi kekuatan magis, membuatnya bisa terbang mendekati musuh tanpa pasukan. Dan jangan salah, yang jadi cindera mata saat ini bukanlah mandau ya, tapi bernama ambang, bentuknya seperti mandau yang terbuat dari besi biasa. Ilmu lainnya yang diterapkan dalam peperangan jarak jauh, adalah ilmu Parang Maya. Yang terkena ilmu ini akan merasakan separuh badan mati, tubuh tiba-tiba membiru, dan ada bekas luka entah dari mana. Lalu ada ilmu Cuca Peruntus, ilmu tingkat tinggi yang banyak digunakan oleh Dayak di daerah Pasir, Kalimantan Timur. Efeknya melukai organ bagian dalam, hingga kehilangan nyawa tanpa ada bekas luka di tubuh bagian luar. Ada juga upacara Manajah Antang, di mana sesepu akan memanggil arwah leluhur melalui burung antang untuk memberitahukan lokasi keberadaan musuh. Karena ilmu inilah, Jepang kala itu menjuluki pasukan Perang Dayak sebagai pasukan hantu, dan Belanda mengakui kehebatan Dayak saat Perang Banjar berlangsung di tahun 1859 hingga 1863. Kesengkaran orang Dayak hanya terjadi di medan pertempuran. Saat terdesak dan terhina, mereka bisa sangat bengis. Tapi dalam keseharian, mereka cenderung menghindari konflik, suka menolong, pemalu, dan sederhana. Sifat-sifat inilah yang disebut sebagai sifat Dayak Sejati. Dan semuanya disimbolkan ke dalam tokoh mitologi yang disebut Panglima Burung atau Pangkalima. Tokoh legendaris yang dipercayai sebagai pelindung Dayak yang sewaktu-waktu akan turun dalam wujud manusia atau merasuki salah satu manusia untuk menolong orang Dayak saat terhina, terancam, atau saat akan terjadi perang. Nama Panglima Burung mencuat saat terjadi kerusuhan Sambas di tahun 1970 hingga 1999 dan populer saat kerusuhan Sampit Pecah di tahun 2001. Tokoh ini memang masih misteri, tapi diyakini keberadaannya. Dan ada yang mengaitkannya dengan sosok bulan jihad, Panglima Perang Perempuan, geriliawan Dayak yang hidup di hutan-hutan Kalimantan, yang terlibat di Perang Banjar, membantu Gusti Zaleha, putri Kesultanan Banjar yang menolak pendudukan Belanda. Kabarnya, tarian Perang Dayak dipercaya bisa memanggil sosok Panglima Burung. Ya, tari-tarian Dayak hampir semua bertema perang dan yang membuatku selalu terpesona sama Dayak adalah musiknya. Alat musiknya bernama Sape adalah instrumen petik yang mengeluarkan bunyi sendu tapi dengan atmosfer mistis dan gagah. Hampir mirip dengan atmosfer yang dibangun dari suling penghuni tua di benua Amerika, Indian. Apalagi jika mengiringi tarian perang atau tarian burung dengan pakaian khas mereka, motif dan corak yang sederhana. Dilengkapi ornamen berbentuk bulu burung. Burung bagi orang Dayak memang sangat penting. Dianggap sebagai simbol kesetiaan, keberanian, perdamaian, kepemimpinan dan kehidupan. Mereka sangat mensakralkan burung, terhususnya burung enggang atau rangkong yang dianggap keramat. Burung khas Borneo. Berparuh besar dan berjambul, bersuara khas dan terancam punah.